Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Sudah terjadi Ketika ibu lunasi sisanya Ya pada waktu itu ulang akatnya Yang dulu uang yang sudah dibayar pertama Adalah pinjaman kepada dia Dan emas pun pinjaman kepada ibu Sekarang katakan kepada dia Sekarang kita akat baru Dengan konsekrasi Perubahan harga dan segala macam Jadi dibuat akan baru lagi Uang yang dulu adalah ibu pinjamkan ke dia Dan emas dipinjamkan ke ibu Jelas Terima kasih atas pertanyaannya Kita akan Persilahkan Pernanya yang lainnya Kita akan angkat satu pertanyaan Titipan dari pemirsa Ustadz Ustadz Bolehkah uang riba digunakan Untuk memperbaiki lapangan Membangun ruangan kelas Membayar pajak Membuat tempat parkir Dari Sanusi di Malang Selatan Terima kasih atas jawabannya Kami akan bacakan Pertanyaan yang selanjutnya Assalamualaikum Ustadz Kalau ada orang yang menggorong Semua buah rambutan di satu pohon Apakah dibolehkan Dari Evan di Jakarta Boleh Dengan syarat Sudah ada yang matang Satu biji di pohon tersebut Atau Ada Pohon yang kedua Ketiga Yang sudah matang Ini belum matang sama sekali Tapi ada pohon yang lain Sudah matang Satu biji Dan sejenis Rambutannya Kan baik Rambutan macam-macam Ada yang Cimacan Ada yang Raffiah Macam-macam Raffiah dan lain-lain Bila ini yang Raffiah yang Anda beli Satu pun belum matang Iju semua belum bisa dimakan Tapi ada Raffiah milik tetangga Yang sudah matang satu Sudah boleh Walaupun umpamanya Kan tidak jelas Berapa kilonya Anda memang tidak jelas Berapa kilonya Dan tidak disyaratkan Sahnya jual beli itu Bahwa objeknya Kilonya jelas Tapi jelas Barangnya kelihatan Nah Maka Hukumnya Sahnya adalah jelas Boleh Dan jangan Dibuat akadnya Kiluan Dibuat akadnya Sebeli semua Yang kelihatan Ini Dan menelpon ini Walaupun sebagian Mungkin belum muncul Dia akan terus Membesar muncul lagi Atang lagi Tidak ada masalah Karena dia mengikut Kepada Dua yang sudah Jelas kelihatan Bagaimana hukumnya Kalau kita belanja Di market-market Itu kadang Ada kartunya Kita dapat poin Nah Bagaimana itu Kalau dikumpulkan Nanti Ketika Dengan Barang Atau uang Berarti Dia adalah uang Baik Ya Bila Mendapatkannya Ini dapat hadiah Ini adalah Murni Karena belanja Dan harga barang Tidak dinaikkan Ya Hukum asarnya Tidak ada masalah Dan hal ini Ya Ini Menurut Dr. Sena syuhrohni Dalam hal ini Beliau Tidak bermasalah Boleh Terima kasih Ustaz Selanjutnya Khoadal Islam Kami Beliau mengkihaskannya Dengan Permasalahan Bi'ad-dirham 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 Bi'ad-dirhamin Wa'ud-du'ajwah Ini khilaf ulama Panjang Khilaf Nirmu Qai Menjelaskannya Dalam kitab beliau Yang memuakain Tentang Permasalahan ini Bi'ad-dirham Bi'ad-dirhamin Wa'ud-du'ajwah Yaitu Anda satu dirham Saya satu dirham Cuma dirhamnya anda Disana ada Satu Genggam Korma Berarti Tukar Perak Dengan peraknya Sama Tapi yang satu Punya anda Ada tambahan Tambahannya Tidak dari Perak Itu masuk dalam Ini cashback Itu masuk dalam Tadi Reward Berarti Tukar Dia kan beli Yang diserahkannya Rupiah Nanti ini Dapatkan Ketika beli Barang Adalah Barang Kan burukkan Barang saja Ditambah Poin Poin ini Adalah Berdelai Uang Bisa ditekar Rupiah Bisa ditekar Dengan Barang Berarti Kan Dia adalah Berdelai Uang Berarti Yang satu Adalah Uang Saja Yang satu Uang Ditambah Barang Ini Hilahnya Panjang Dikata oleh Perlahoma Sebagai Yang Perlahoma Mengharamkannya Dan ini Dipilih Syekh Khalid Dalam Buku beliau Motivasi Motivasi Pendorong Dalam Perniagaan Dalam Tinjauan Fikih Tapi Doktor Hussain Syahrani Dan banyak Perlahoma Menguatkan Bahwa Kemasalnya Boleh Bila Dalam Hadis Muduk Ejwah Tadi Bila Yang Satu Ya Lebih Banyak Barangnya Atau Rupiahnya Dengan Demikian Kemasalnya Lala Boleh Baik Terima kasih Ustaz Kami Angkat Satu Lagi Telefon Telefon Terakhir Sebelum Kami Akhiri 021 823 6543 Halo Waalaikum Waalaikumsalam Dengan Bapak Siapa Di mana Ini Abu Jair Di Lampung Abu Jair Silahkan Bapak Jair Ya Mau Tanya Jadi Kami Ada Saudara Yang Kerja sama Mudah Romba Jual Beli Karet Jadi Si Pemodal Ini Punya Dan 50 Juta Kemudian Yang Mengelola Ini Punya Modal 50 Juta Nah Terus Pembagian Keuntungan Dan Kerugiannya Untuk Yang Pemodal Ini Dapat Bagiannya Itu 30% Kemudian Yang Mengelola Yang Yang Mengelola Itu 70% Betul Berdiri Juga Kerugiannya Itu bagaimana Hukum Riba Pak Abu Jair Oh Gitu Tadi Jadi Solusinya Dimana Solusinya Adalah Bagi Hasil Boleh Berdasarkan Kesepakatan Jelas Kesepakatannya 70 30 Boleh Karena Yang Punya Walaupun Modal Sama Sama 50 Juta Tapi Yang Satu Bukan 50 Juta Saja Ditambah Dengan Tenaga Dengan Demikian Kompensasinya Dia Jauh Besar Boleh Tetapi Kerugian Tidak Boleh Berdasarkan Ini Kerugian Berdasarkan Modal Store Modal Store 50 Juta Berarti 50% Maka Dengan Demikian Kerugian Harus 50 50 Allah Terima 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 Terima